Intro Unjuk rasa menolak kenaikan harga juga di gelar elemen masyarakat di Bandung, Jawa Barat. Untuk mengetahui bagaimana jalannya aksi, kita akan bergabung dengan Tifal Solehat di depan gedung sate. Selamat pagi Tifal, silahkan laporan Anda. Untuk saat ini dapat kami laporkan kondisi di depan gedung sate, Kota Bandung masih terpantau sepi, belum ada. Tanda-tanda masa akan mengarah ke lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya aksi bela rakyat 1, 2, 1. Tampak di belakang saya kondisi saat ini harus lalu lintas, masih cukup lancar di depan gedung sate dan pihak pengamanan masih terus melakukan persiapan di dalam gedung sate sendiri. Kalau kita bicara soal persiapan terkait dengan pengamanan di sekitar lokasi jelang unjuk rasa, pihak kepolisian dari Polda, Jawa Barat dan juga Polres Tabes, Bandung melakukan penjagaan setidaknya ada 130 lebih personel yang disiagakan untuk menjaga unjuk rasa ini agar tetap berlangsung dengan tertib dan berlangsung lancar tidak mengganggu aktivitas warga Kota Bandung pada hari ini. Tadi kami melihat persiapan dari unit Sabara, mereka melakukan persiapan dengan melakukan apel terlebih dahulu. Ada beberapa unit perangkat keamanan yang sudah disiapkan oleh petugas keamanan setempat, tidak hanya dari unit Sabara, tapi juga kami melihat dari Brimopolda, Jawa Barat juga sudah hadir di lokasi untuk memperkuat atau memperketat keamanan di sekitar gedung sate yang juga menjadi kantor aktivitas di gubernuran atau di kantor gubernur Provinsi Jawa Barat. Kalau kita bicara soal masa yang akan berunjuk rasa pada hari ini di tanggal 12 Januari 2017, kami sempat mencari informasi atau mengkonfirmasi terkait dengan hal ini kepada koordinator BEM seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat dengan Ahmad Fauzi Ridwan. Melalui sambungan telepon, Ahmad menyebutkan setidaknya akan ada lebih dari 100 orang mahasiswa yang akan berunjuk rasa pada hari ini dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung, mulai dari perguruan tinggi negeri hingga perguruan tinggi swasta. Dan dari informasi yang kami dapatkan, mereka akan melakukan long march terlebih dahulu dan berkumpul di Monumen Juang. Setelah itu mereka akan langsung menuju ke lokasi unjuk rasa tepat di depan gedung sate Kota Bandung. Dan sampai saat ini sekali lagi kami bisa sampaikan bahwa masa belum ada tanda-tanda, masa akan bergerak menuju lokasi. Untuk saat ini arus lalu lintas masih terpantau cukup lancar, tidak ada pengalihan arus sejauh ini yang dilakukan oleh petugas keamanan dan juga petugas lalu lintas setempat. Dan kami masih akan terus mengabarkan kehadapan Anda pemirsa dan juga Rio di studio terkait dengan kondisi dan juga pantauan kami selama pelaksanaan aksi Bela Rakyat 121 yang berlangsung pada hari ini di Kota Bandung. Untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami akan informasikan lagi kehadapan Anda nanti kembali ke Jakarta. Terima kasih Tival atas laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat.